Hai guys, kembali di Review Babu, Review Bapak dan Ibu Halo, hari ini kita mau ngajarin Nucca nge-review gadget Siap? Gimana tuh? Di depan gue udah ada 3 device Huawei yang gue ada di rumah gue sekarang nih Kita coba ya Ini ada Huawei Nova 7 Ada Huawei MatePad Dan ada Huawei FreeBuds 3i Oke, aku ulang ya Di sini ada Huawei Nova 7 Di sini ada Huawei MatePad Dan di sini ada Huawei FreeBuds 3i Tapi kaku banget Tahap pertama udah lulus, udah bisa nyebutin device-nya dengan benar Itu penting banget untuk jadi reviewer, kalau salah sebut tuh bahaya banget Oke, sekarang kita mulai dengan Huawei Nova 7 nih Oke Nova 7 ini adalah smartphone Huawei yang terbaru saat ini Dan dia, kita jelaskan biasanya reviewer itu ngomongnya kan ada desainnya seperti apa Kameranya seperti apa, dan performannya seperti apa, dan ada fitur-fitur tambahan lainnya Kita mulai dari Nuca ngomongin tentang desainnya, silahkan Bu Oke, secara desain bagus, kamera ada 4 terus belakangnya kayak pelangi Bisa foto, bisa ngaca sekalian Dan premium Oke, nice try, nice try Secara desainnya memang ini sebenarnya salah satu warna, ada yang keluar ada 2, ada silver dan purple satu lagi Saya gak punya, tapi yang purple itu ada motif-motif Nova-nya tuh seluruh badannya Agak berbeda, kalau ini agak bisa ngaca, poinnya adalah kalau lo mau foto pakai kamera belakang Itu juga berguna untuk kacanya Nah, jadi secara desain menurut gue ini cukup premium ya Filenya itu walaupun plastik, tapi tetap premium Itu, premium udah pakai kata-katanya reviewer nih, premium Oke, lanjut Menurut kamu kameranya gimana? Kemarin kita udah bawa test drive untuk foto-foto Nah, silahkan Dan menurutku hasil fotonya bagus Terus, mana depth of field, saturation, white angle Warnanya bagus, keluar semua Terus yang belakangnya blur-blur gitu ya jadinya blur Tapi depannya fokus, terus warnanya bagus, keluar semua Warnanya real Udah, sampai di situ Oke, jadi kameranya Nova 7 ini, kalau kita lihat hasil-hasilnya sekarang sambil kita lihat Dia ada yang dari ultra-wide, jauh banget biar untuk foto landscape Sampai yang 20x zoom 20x zoom itu penting buat ngintipin tetangga ya Oh bukan, kamu pernah gak sih? Enggak kan? Dia ada 4 lensa di belakang, 1 lensa di depan Ini udah cukup lengkap banget, karena selama ini bagi gue Huawei punya algoritma warna yang terbaik saat ini Huawei P40 Pro udah bagus banget, nah sekarang ini hampir sama Ini bukan terbaiknya mereka, tapi ini di range harganya bagi gue adalah salah satu yang terbaik dari segi kamera Oke, lanjut Performancenya Performancenya Bagus Prosesor gimana? Cepet Terus apa lagi? Bagus, lancar Oke, jadi prosesornya menggunakan Kirin 980 Itu 7nm Sama dengan prosesor flagshipnya Hampir sama ya Mereka menggunakan 990 Nah ini 980 kayak flagship tahun lalunya Salah satu yang terbaik yang ada di market saat ini Cepet banget, cepet banget Itu udah kerasa banget saat kita scrolling Smooth banget semuanya Aku bilang bagus kan? Iya bagus, Nuca gak pernah salah Approve Oke, yang kedua kita lanjut dengan Huawei MatePad Silahkan Nuca Oke, bentuknya Bagus Kameranya ada satu Itu bentuknya Nah, lainnya di sini, Bu Oke, dalamnya Nah, langsung deh kebukanya apa? Kids Corner Iya Jadi, ada fitur baru yang namanya Kids Corner Kids Corner itu yang dikhususkan untuk anak Tablet dikasih ke anak Dia ada recording Ada liat-liat foto atau audio Terus yang ada buat gambar juga Jadi, gunanya adalah dia kayak bisa pakai tabletnya Seaman mungkin lah Bahkan gak ada akses ke video-video aneh lah Gitu Oke Balik lagi kan Oh, dia setiap kali parental control mau keluar Dia susunan angkanya gak sama Berubah Biar anak gak bisa ngapalin Pinter juga ya? Pinter juga, pintar banget Oke, emang kenapa sih kita butuh kayaknya tablet sekarang banyak banget menurut kamu? Karena ya banyak di rumah aja Terus school from home, work from home Jadi, mau gak mau, pasti level untuk gadget atau screen time-nya lebih tinggi Benar Jadi, kita sering bawa tablet kemana-mana di rumah aja Itu atas-bawah segala macam akan lebih nyaman menggunakan tablet daripada mungkin laptop Makanya, angka penjualan tablet atau brand mengeluarkan tablet-tablet baru itu makin banyak Itu kuncinya Yang terakhir adalah TWS atau True Wireless System Yang Nuca sebenarnya benar-benar pake secara harian Ini adalah Huawei FreeBuds 3i Coba pengalaman kamu yang memang sudah pake Oke, ini adalah FreeBuds 3i Bener ya? Yang aku suka pake buat meeting Dan sebenarnya aku paling suka karena dia masuk ke kupingku Iya, kalau nonton video kita sebelum tentang TWS Itu juga syarat awal banget dari Nuca adalah pas ke kupingnya Karena kuping dia agak berbeda Agak berbeda Dan buat temen-temen yang mungkin bentuknya agak beda juga gitu Pasti pilih-pilih Kamu udah pernah pake olahraga? Udah Gimana gripnya di kuping? Bagus Nggak jatuh? Nggak Oke, oke, oke Terus apalagi? Suara, segala macam? Suara, oke Baterai cukup Baterai cukup itu dalam artian aku meeting kan sehari-hari lumayan ya Dan itu cukup Nggak harus kayak langsung charge terus gitu Jadi malemnya baru nge-charge ya? Oke, terus kalau misalnya Itu ada NNC-nya nggak? Kedap nggak? Ada Oke Oke, kayaknya itu udah lumayan cukup ya Aku kayak ujian deh Oke, itu sekian review Huawei Nova 7, Huawei MatePad, dan Huawei Free Buds 3i dari kita Let me know your thoughts, apakah Duca perlu dilatih lagi? Atau udah cukup? Gue deploy sendiri aja, kamu aja abisin yang review Sampai ketemu di episode berikutnya Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Iuhi Ben